Menurutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kota Jami membuat lokasi wisata Gentala Aras mulai ramai di akhir pekan. Kondisi ini juga turut dirasakan dampak positifnya bagi perekonomian pedagang setempat. Pedagang kaki lima di sekitar kawasan wisata jembatan Gentala Aras sudah mulai beroperasi kembali setelah PPKM di Kota Jami dinyatakan turun. Pada masa pemulihan ekonomi seperti saat ini, tampaknya juga menimbulkan efek yang baik terhadap perekonomian para pedagang kaki lima yang mana saat ini sudah perlahan stabil dan membaik. Amir, salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di area wisata jembatan Gentala Aras mengatakan ramainya pengunjung akan terlihat pada waktu tertentu saja seperti di hari libur dan akhir pekan. Dirinya juga berharap pemerintah dapat menata rapi kembali tempat wisata di kawasan tersebut agar dapat menarik perhatian pengunjung. Mengenai pengunjung bang, adakah waktu-waktu tertentu pengunjung pengunjung di sini rame, Pak? Tuh, kalau mengenai waktunya hari-hari 1.000, hari-hari 1.000, hari-hari 1.000, hari-hari 1.000, hari-hari 1.000, hari-hari 1.000. Amir juga meminta kepada pemerintah untuk dapat memperluas area parkir bagi pengunjung guna menghindari terjadinya kemacetan sehingga membuat pengunjung tidak enggan berwisata di kawasan jembatan Gentala Aras yang menjadi salah satu ikon jambi ini. Lilis Carlina, Asri Ali, Agus Salim, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!